Intro Mendukung arah kebijakan ekonomi biru di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, mengeluarkan sejumlah program prioritas, diantaranya pengembangan dan peningkatan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai salah satu kunci utama keberhasilan penerapan kebijakan ekonomi biru tersebut, Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan BPP SDM-KP menciptakan sejumlah inovasi agar program prioritas KKP dapat terimplementasi secara nyata. Melalui bidang pendidikan, pelatihan, dan penyeluhan, serta pemanfaatan inovasi teknologi yang diterapkan melalui program Smart Viseries Village dalam rangka memperkuat kemandirian desa yang berbasis usaha perikanan serta sebagai wujud akselerasi program prioritas yang digaungkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Desa Perikanan Cerdas atau Smart Viseries Village merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis penerapan teknologi, informasi, komunikasi, dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Desa Kawali diusulkan menjadi SFI, menjadi salah satu lokasi desa perikanan cerdas. Desa Kawali memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia telah memiliki mitra di sebelas desa di lima kecamatan. Kemudian produksinya sudah kontinu, yaitu kurang lebih sekitar 1-2 kintal per hari. Desa Kawali yang berada di kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ditetapkan sebagai kawasan Smart Viseries Village yang memiliki sumber daya alam yang potensial berupa lahan seluas 25 hektare yang dimanfaatkan para masyarakat desa untuk kegiatan minapadi, budidaya ikan konsumsi, nila dan nilem, budidaya ikan hias, dan peningkatan nilai tambah melalui usaha pengolahan hasil perikanan. BPPS, DMKP, KKP menggandeng beberapa mitra meliputi pemerintah daerah setempat, Eviseri, Bank BRI, Badan Riset, dan Inovasi Nasional, serta beberapa institusi pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan desa Kawali bertransformasi menjadi desa perikanan cerdas atau SFV. Guna mewujudkan desa Kawali sebagai SFV telah dilakukan beberapa sentuhan antara lain pelatihan dan percontohan minapadi, percontohan pembenihan ikan nilem sistem corong penetasan, percontohan pembenihan ikan nilem sistem jaring, percontohan pembesaran ikan nila intensif dengan kincir, percontohan budidaya ikan hias koridoras, percontohan pembesaran nila biovlog sistem sipanen, workshop diversifikasi produk olahan, pemberian bantuan alat pengolahan, FGD Solusi dan Permasalahan Pemasaran Produk Hasil Perikanan, dan Temu Bisnis Ikan Hias. Yang kami rasakan dengan adanya program SFV dari berbagai aspek, terutama di bidang sumber daya manusianya. Juga di sini kami diajarkan tentang manajemen, digitalisasi. Pada bulan September tahun 2023, SFV Kampung Nilakawali meraih penghargaan sebagai kampung mandiri, tingkat Provinsi Jawa Barat, telah berhasil meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, melalui terbukanya lapangan pekerjaan baru, bagi generasi muda serta UMKM di lokasi SFV. Mudah-mudahan kontribusi kami sebagai penyugup perikanan bisa memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat, dan bisa tercapai ekonomi tumbuh, masyarakat bekerja, lingkungan lestari, dan digitalisasi. Masyarakat Kawali mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, terutama Kementerian Kelautan Perikanan, dinas terkait, desa setempat. Karena dengan program ini, kami masyarakat Kawali sangat-sangat telah terbantu, terutama di bidang SDM-nya, terutama ilmu manajemen, ilmu teknis tentang budidaya yang baik dan benar itu seperti apa, harapannya mungkin mudah-mudahan dengan adanya program ini, ke depan kami terus didampingi, kami terus diperhatikan, karena kami di sini masih perlu belajar, belajar, dan belajar.